Kita cek dulu semangat paginya ya, kira-kira yang lalu top up yang di rumah atau di zoom nih. Coba yang di zoom dulu, selamat. Coba yang di rumah, jelas suara usaha. Jelas. Kalau yang di rumah, jelas suaranya. Jelas ya. Yang itu suaranya pulin. Jelas. Bentar ya. Cek. Oke, yang di rumah ya. Kita cek semangat yang di rumah dulu. Selamat. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, Alhamdulillah. Sekarang yang di sekolah. Selamat pagi. Selamat pagi. kakak dengeran dulu enggak enggak ada suaranya ya soalnya ilang suaranya ilang guys ya ya ilang ya keren sekali guys ya 100% suaranya ilang wajah enggak bisa kecil suaranya bisa ya kecil suaranya enggak ada suaranya keren keren suaranya kecil 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 enggak ada waw suaranya terdengar 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 tapi kecil terdengar oke terdengar sekarang kecil 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 halo halo kecil 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 gedein sabar sabar selar berisik disini cek cek terdengar halo halo eh udah nih kecil masih kecil si kecil si kecil si kecil iya kecil kecil ya ya enggak yang ustaz manggak enggak 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 ketemu dengar Ustazah Dinda ya yang ustazah berarti saya kecil ya masih kecil masih kecil udah meninggal 15% 15% cek 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 kecil kecil masih kecil masih kecil coba didegarkan aja ya ya oke coba ya ustazah coba dikeraskan lagi ya suaranya sekarang kita kita akan belajar tentang pahlawan tanpa tanda jasa kemarin kita belajar tentang pahlawan apa aja ada yang tahu bala putra dan juga pihajar 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 sekarang kita pahlawan tanpa tanda jasa apa sih pahlawan tanpa tanda jasa ustazah kisir ya ya betul salah satunya guru kok bisa guru disebut tanpa tanda jasa kita coba share dulu ustazah ustazah ya suatanya gak cek cek masih kecil kisir aku akan cek pahlawan kamu mau bangsa ini kalian lihat ini udah besar nih taruh seku lu marisananya cari bentar ya bener kan suaranya 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 sudah jelas belum sudah 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 ya jelas oh oke sekarang ustazah hapus dulu ini suaranya siapakah itu siapa itu pahlawan kita belajar dulu pahlawan itu apa sih orang yang apa superman itu mas super bukan pahlawan pahlawan orang yang berjasa karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran contohnya dua orang yang kemarin kita sudah pelajari ada bala putra dewa dan juga berjajar dewan tara betul berjajar dewan tara ya mereka mendapatkan tanda jasa salah satunya dengan kisahnya yang terus menerus diceritakan di setiap generasi agar kepahlawanannya dapat selalu dikenang satu tanda jasa yang mereka dapatkan itu kisahnya diceritakan terus menerus ya bacalah teks berikut siapa yang akan sena boleh sambil pegangin sena sena terima kasih terima kasih yang diberikan kepadanya pendapat pendapatannya sangat kecil dan tentunya kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya jam istirahatnya tidak menentu bahkan suatu saat ia tidak bisa menikmati makan siangnya karena tiba-tiba ada pekerjaan yang harus dia lakukan hari raya pun terkadang ia harus masuk pekerjaan namun Gimin tetap berusaha untuk bekerja sepenuh hati Gimin sangat mencintai pekerjaannya ia sudah melakukan pekerjaannya hampir 30 tahun lamanya apa sebenarnya pekerjaan Gimin mengata ia sangat senang dengan pekerjaannya oke terima kasih sena kira-kira apa ya pekerjaan Gimin ada yang tahu pekerjaan Gimin kita baca di paragraf yang kedua Gimin adalah seorang penjaga pintu perlintasan kereta api ternyata ada yang pernah lihat yang suka tutup sama buka kereta itu loh suka pernah ya yang di rumah ya pekerjaan itu sangatlah berat ya istirahatnya tidak menentu dan juga gaji yang didapatnya juga tidak terlalu banyak lanjutkan lagi yang bangga yang ia lakukan karena ia bisa menyelamatkan banyak orang mulai dari pejalan kaki pengguna sepeda motor penumpang mobil atau pengguna kendaraan lainnya panah murik atau guyuran air hujan tidak pernah ia pedulikan begitu juga dengan suara bising kendaraan ia tidak pernah terganggu dengan semua itu bahkan umpatan dari mereka yang marah karena gimien menutup pintu rel pun tidak abaikan yang ada hanyalah usaha untuk menyelamatkan orang-orang ya jadi apa seorang dari kereta api yang melewat sangat kencang jadi kalau misalkan yang akan terjadi kira-kira orang-orang yang ketabrak akan ada kecelakaan lalu tingkas nanti nah berkat Gimin ini tidak ada kecelakaan ternyata ya alhamdulillah banyak pejalan pejalan kaki yang kayak gitu diusik enggak selanjutnya ini teksnya ada di halaman 112 ya boleh dibuka halaman 112 oh iya enak juga boleh dikeluarkan buku catatan tematiknya ya buku catatan tematiknya tematik tema 5 iya buku kan sudah ada sekarang persiapkan atau keluarkan buku catatan tematik ketinggalan mana buku catatannya pada enggak bawa nah itu tuh kayak kayak lah tuh buku catatan ya boleh dikeluarkan ya 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 silahkan boleh selanjutnya seorang penjaga pintu kereta api dapat kita sebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa loh kenapa karena telah berjasa untuk menjaga keselamatan orang-orang di sekitar rel kereta api apa itu pahlawan tanpa tanda jasa pahami tahu apa itu pahlawan tanpa tanda jasa apa itu nami pahlawan tanpa tanda jasa yang berjasa bagi negara tapi tidak memperoleh pengakuan dari negara baik berupa tunjangan bintang penghargaan ini ada apa sertifikat tanda pengakuan atau yang lainnya jadi dia itu sangat berjasa bagi negara tapi tidak mendapatkan reward tidak di gaji ya cukup nah kayak gitu ya makanya disebut pahlawan tanpa tanda jasa nah boleh dituliskan di buku catatan tematiknya info apa yang kalian dapat dari teks yang sudah kita baca di buku catatan tematik boleh bentuk peta pikiran ya yang di rumah juga boleh ditulis ya buku catatan disini gak ada boleh dituliskan seperti ini ya coba salah satu info yang kita dapat apa penjaga kereta api gimana teman tidak menentu boleh sesuai yang ada di PPT ini ya yang di rumah kalau sudah boleh bilang ya sudah sudah cepat banget kailah ayo yang di rumah kalau sudah boleh siapa tuh yang udah atika hebat siapa lagi saya oke selanjutnya apalagi selain istirahat yang tidak menentu penjaga pintu kereta api apa ya dari teks tersebut gajinya kecil ya bisa ditulis gajinya kecil atau juga berjasa menyelamatkan banyak orang ya yang tadi kata Sena gajinya kecil sudah yang di rumah kata Sena kata Sena sudah 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 asus siapa asus aku belum hai faeja ayo faeja kan ario asus ternyata jadi ganti khodijah OOF khodijah Aryo nah sekarang baru benar bukan OOF aku udah oke boleh ditambahkan yang tadi Sena ya gajinya udah oke sudah sekarang belum oh belum ayo dong selesaikan dulu tadi sedikit ya ya ayo 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 udah rifki sudah 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 Eja sudah sudah siapa mudrik sudah sekarang kita tambah lagi yuk info tentang kata api melalui video berikut nah disimak ya nanti kalau dapet info kalau dapet info boleh dituliskan di buku catatan tema catatannya masing-masing ya nah morning good apa gak tau Terima kasih. 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 jam 6 pagi lagi jadi tidak pernah kosong ya ternyata pos disitu boleh dituliskan ya iya benar nggak ada itu Sudah, yang di rumah? Boleh. Boleh. Itu suara burung di mana ya? Kunau. Di sini. Kau kulat. Kau kulat. Kau kulat. Kau kulat dinamobil. Bukanku, dinamobil. Dina hotel, bukan dinamobil. Wajan. Bagaimana pesan? Dini. Jam 2. Sudah? pagi siang malam ditulis jam pagi jam 6-2 jam 2-10 malam udah 6 pagi 6 pagi udah aku dikit lagi Tunggu Tunggu enggak iya 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 Pintu Berarti pintunya Langsung Suka merang Berarti Cuman buka tutupin doang Dimasukin ya Jangan Jangan kelihatan Sudah selesai Sudah selesai Terima kasih Kita Rebuan Kembali sebutkan tiga pahlawan tanpa tanda jasa di sekitarmu dan sebutkan guru dan sebutkan pula sebutkan ngajarin katanya yang di rumah juga guru yang di rumah guru penjaga pintu kereta api petani atau apa ya menyelamatkan banyak nyawa orang ya terus apa lagi dua lagi itu apa ustaz kali bisa dokter kan ada tanda penjaga 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 pilot juga ada jasa guru Koki Kalau guru honorer Kenapa saya Tadi ya Tukang parkir Ada juga guru Udah mau jatuh lagi Rizky Seperti itu ya Salah satu contoh pahlawan Tukang parkir Yang di rumah Yang di sekolah juga Saat di rumah boleh searching-searching lagi ya Tentang pahlawan Tukang parkir Tukang parkir Ya kalau tukang parkir Biar gak ketabrak Menjaga biar parkir itu amat ya Tuh ada dari mudri Parkir katanya pahlawan tanpa tanda jasa Tukang sampah Tukang sampah juga Terus ada dari tanisa Siapa tanisa pahlawan Orang tua Jasa nya Marawat Marawat kita dari dulu ya Dari kecil sampai sekarang Ternyata banyak ya pahlawan di lingkungan kita Cuma kitanya aja yang berlipadari Radio nya Video Perhatikan dulu ya Nah sekarang Kita akan Berlatih menyimak video Jadi dari video Anak-anak harus mendapatkan informasi apa aja Videonya tentang apa Videonya tentang Insinyur Soekarno Ada yang tahu Siapa Insinyur Soekarno Yang keberapa Satu Yang ke satu Boleh buka di halaman 90 89 Tapi Oh iya Sekarang 90 dulu Sudah 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 ya Yang di rumah juga ya Nah Nah disitu Ada petak Sambil menyimak video Bisa sambil diisi ya Perjuangan yang dilakukan Sempat tanggal akhir Sikap yang kita datang Dan Sikap Jalan Dulu Bapak diisi Iya Kita Kita mulai Hei Hei bahan-hari Sampai datang di channel Aku paham Sekaligus Bapak Kepulau 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 Kemerdekaan Indonesia Yang berhasil Membuat para penjajah Ketak-ketir Karena keberanian Dan semangatnya Dalam memperkuatkan Kemerdekaan Indonesia Bersama Kepulau Indonesia Dan Ingin tahu Bagaimana Kisah Insinyur Soekarno Dalam Memperkuatkan Kemerdekaan Indonesia Akut ya Mulai sambil Diisi juga ya Berapa itu Berapa itu 1901 1901 Di Surabaya Di Surabaya 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 Takun Sakit tifus Desentri Dan malaria Secara berturut-turut Dari Kudua Menjadi Soekarno Orang Jawa Percaya Bayi yang sakit-sakitan Akan Kesehatannya Setelah Namanya diganti Pada tahun 1915 Atau saat Usiannya 14 tahun Soekarno Bersekolah Di Sekolah Belanda Di Surabaya Atau Hagarabur Ia menjadi HBS Pendidikan HBS Gitu ya Hagarabur Ketika Di Sekolah Di Surabaya Soekarno Tinggal Di rumah Sahabat Ayahnya Yaitu Apa? Pendidikan Itu apa? Soekarno Soekarno Aja Dulu Pendidikan Itu apa? Kemana Nama Toko Nek Erb Dekat Islam Di rumah Sahabat Ayah Tersebut Soekarno Mulai Mengenal Tentang Pergerakan Kemerdekaan Indonesia Ya Ya Di HBS Pendidikan Itu apa? Hal itu Terut Menggembang Juga Nasionalisme Soekarno Pada Pada Usia 20 Tahun Atau Pada Tahun 19 Dia Melayu Berkuliah Di THS Atau Yang Kini Dikenal Sebagai ITB Ditambahkan 5 tahun Kemudian Ia Akhirnya Tambahkan Universitas Dengan Menyandang Gelar Insenior Sipiro Setahun Kemudian Kepatnya Pada Tahun 19 2007 Ia Merubuskan Yang Pas Apa? Pada Tahun 1945 Ia Merubuskan Pancasila UUD Dan Naskah Proklamasi Setahun Yang Sama Tepat Tengah 15 Agustus Dia Mendengar Bahwa Jepang Menyerah Kepada Sekutu Yang Artinya Adalah Kekosongan 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 Sehari Kemudian Yaitu 16 Agustus 1945 Soekarno Bersama Hatta Diculik Oleh Tentara Soekarela Pembelan Tanah Air Atau PETA Pada Sipiro Ini Kemudian Pada Tanggal 17 Agustus 1945 Dia Bersama Hapa Memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia Sehari Kemudian Soekarno Terpilih Menjadi Presiden RI Secara Aklamasi Dari Sidang PPK Dengan Wakil Presiden Muhammad Hatta September 1948 Terjadi Peristiwa Pemberontakan Komunis Presiden Soekarno Kemudian Memerintahkan Para Indonesia Untuk Merebut Kembali Mediun Dari Tangan PKI Pada Tanggal 30 September 1960 Dia Mengucapkan Rumusan Pancasila Di Sidang PBB New York Dia Juga Berkesempatan Menyampaikan Gagasan Di Depan Para Pemimpin Negara Di PBB Yang Artinya Membangun Dunia Kembali Dengan Durasi Sekitar 90 Minit Itu Telah Menggembarkan Pada Tanggal 30 September 1965 Soekarno Mendapatkan Kabar Adanya Pembantaian Para Jenderal Yang Dilakukan Oleh PKI Gerakan Tersebut Dengan G30 SPKI Tanggal 11 Maret 1966 Dia Memilikan Menter Kepada Soeharto Sebagai Panglima Angkatan Darat Kala Ibu Untuk Menjamin Jalannya Pemerintahan Surat Perintah Kemudian Dikamal Dengan Surat Perintah 11 Maret Atau Surat Semarang Sihan Apalagi Tanggal 22 Februari 1967 Soeharto Harus Teruntah Sebagai Presiden Dan Digantikan Oleh Soeharto Insinyur Soekarno Meninggal Di usia 69 Tahun Tepatnya Pada Tanggal 21 Juni 1970 Di Jakarta Ia Ia Meninggal Dikaren Gagal Pinja Tadi Yang Di Penjara Udah Lihat Belum 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 Sempat Di Penjara Ternyata Ia Pun Bebas Dari Penjara Tidak Entah Barkan Risalah Mencapai Indonesia Meningkat dilakukan itu memproklamasikan malahnya pada tahun 1934 Soekarno harus kembali di kejara dan basingkan di Kuala Enya Tores oh ini kelewat pada tahun 1936 ada di Bancoi ada yang pernah lihat dia ditangkap dan di penjara untuk pertama kalinya di Bancoi Bandung sukaran ke penjara Suka Miskin Bandung tanpa menjerahkan ke Suka Miskin kita boleh tadi kita sudah dapat info nama toko siapakah dia Betul nama aslinya siapa tadi nama aslinya Kusnososro Diharjo boleh dituliskan ya nama aslinya iya dituliskan iya di samping boleh di bawah boleh yang secukup tunggu tunggu so so tau tau gak nanti nama jadi Soekarno tadi ada loh karena sakit karena sakit jadi diganti nama kan cuma sakit-sakitan iya pada zaman dulu itu ada kepercayaan kalau sakit-sakitan oh harus diganti nama biar gak sakit-sakitan lagi begitu sudah dituliskan kamu abis ganti nama gak sakit-sakit lagi iya gak sakit-sakit lagi udah ganti nama itu tergantung kepercayaan masing-masingnya oke separah tempat dan tanggal ada di video tanggal berapa 901 terus 601 tanggalnya berapa tanggal 6 tanggal 6 ini Surabaya ya itu iya kan disini bisa kecil tulisannya jangan gini-gini sudah 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 sekarang sikap apa yang bisa diteladani jangan gila eh kalau gak itu beda cerita bersyukur bersyukur katanya beliau bisa mendapatkan atau bisa memimpin kemerdekaan Indonesia kira-kira sikap apa ya yang dia miliki sabar ya bisa cinta tanah air ya berani dan juga pantang menyerah pastinya ya kalau mau mendapatkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati